Otoritas jasa keuangan terus mendorong penerapan sistem keuangan berkelanjutan di lembaga jasa keuangan. Berdasarkan catatan OJK, terdapat 8 bank yang telah berinisiatif menjalankan sistem tersebut. Meski baru berbentuk peta jalan dan belum diwajibkan, OJK mencatat terdapat 8 bank yang telah menjalankan sistem keuangan berkelanjutan. Mereka adalah BRI, Bank Mandiri, BNI, BCA, BRI Syariah, Bank Jabar, Bank Muamalat, dan Bank Artagraha. Melalui sistem ini, bank tidak bisa sembarang menyalurkan pinjaman. Misalkan, sebelum mengucurkan kredit infrastruktur, bank terlebih dahulu harus melihat izin amdal yang dipegang debitur. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mulyaman Hadat, yakin kewajiban ini tidak akan menghambat bisnis perkreditan perbankan. Karena bank yang friendly terhadap environment ini tentu saja akan disukai oleh para investornya, para pemegang sahamnya, harga sahamnya bisa meningkat, dan lain sebagainya. Karena value dari perusahaan itu akan meningkat. Nah, oleh karena itu tentu saja ini istilahnya menjamin keberlangsungan berusaha jangka panjang dari perusahaan itu. Karena tentu saja para investor tahu kalau bank ini friendly terhadap isu-isu lingkungan, tentu saja dia tidak terekspos dengan risiko-risiko itu. Sementara itu, BRI berhasil menjadi yang terbaik dalam Sustainable Finance Award 2016 yang diselenggarakan oleh OJK. Direktur Manajemen Resiko Kredit BRI, Susi Listiowati, mengatakan perseroan telah mengimplementasikan keuangan berkelanjutan dalam penyaluran kreditnya. Susi memberi contoh, calon debitur yang bergerak di perkebunan kelapa sawit wajib memegang sertifikat RSPO sebagai syarat mengajukan kredit. Kami menetapkan dari sisi aset misalnya, dalam hal sisi pembiayaan, kami melakukan kajian ataupun dalam menentukan siapa yang akan kita berikan finance ini. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang comply ataupun melakukan bisnis operasinya, bisnis usahanya yang ramah lingkungan. Artinya tidak melakukan hal yang merusak lingkungan. Salah satunya misalnya yang banyak kami lakukan khusus untuk pembiayaan yang terkait dengan hal itu, contohnya adalah pembiayaan kepada kelapa sawit. Implementasi sistem keuangan berkelanjutan akan mendukung upaya pemerintah menekan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen.